Yo guys, what up dan bertemu lagi bersama Gorionis Nah hari ini kita bakal menjalani sebuah race di sirkuit Interlagos yang ada di Brazil Ini merupakan track yang sering dipakai sama F1 ya hingga bertahun-tahun Nah, gue masih bingung kenapa di Brazil itu tidak pernah menggelar MotoGP lagi padahal ya Seperti yang kita ketahui juga bahwa di Brazil itu pasarnya MotoGP ya lumayan rame kan Dan gue rasa itu harus ada balapan minimal di Brazil nambahin Amerika Latin selain Argentina Nah sekarang kita bakal menggunakan Ducati Superleggera V4 Ini motornya nggak masuk di kelas Superbike cuy Saking kencengnya Tapi mungkin alasan pastinya silahkan aja yang tau silahkan tulis di kolom komentar Nah ini gue modif beberapa bagian supaya lebih enak nanti berbalapan dan supaya lebih lincah kita kendalikan Ini motornya bener-bener kayak mengusung tema MotoGP banget soalnya itu winglightnya ada dua lapis Jadi dua lapis bener-bener kayak udah MotoGP banget cuy Disini gue bakal menggunakan livery MotoGP Ini ada beberapa livery yang udah gue download tadi di library Dan sekarang kita bakal menggunakan livery dari kelas MotoGP nih Ada Degrassi nih ada Ducati Factory dan ada yang fantasy sama satu dari Pramac Mungkin sih diantara Lenovo Ducati sama Pramac itu cukup bagus ya pilihan Cuman kayaknya gue bakal pilih aja si Pramac nih karena gue rasa itu Pramac itu lebih keliatan MotoGPnya cuy Oke dan sekarang langsung aja kita pakai Kalau gitu kita langsung saja untuk merubah satu hal lagi yaitu wear pack Masa iya kita pakai Ducati sedangkan wear packnya menggunakan wear pack dari Repsol Honda Ya nggak mungkin banget lah pastinya Dan yang paling terakhir kita bakal menggunakan helmnya Shark cuy Shark yang punyaan dari pembalap Pramac yang sendiri itu Jorge Martin Ini nih Kalau yang Zarko helmnya terlalu polos dan gue bakal pilih aja punya si Jorge Martin Oke lah langsung aja kita gas dan menuju ke Interlagos Oke yang pertama kita bakal ngelakuin kualifikasi Sebenernya lebih ke arah kita latihan dulu ngapalin dimana breaking point yang pas nih guys Kita bakal ngambil early break lebih jauh karena ini area runoffnya nggak ada Dan juga cukup tajam sih ini di turn 1 ada chicken tapi plus dengan hairpin Oke ah melebar astaga Oke kembali ke reaksi lain dan Ini monsternya kayak Apa ya kayak Tuh kan Abis ini Tuh Gokil sih Linkbaitnya itu loh bikin kayak hati spying Dan ini Satu hal yang bikin gue ngerasa kayak ini motornya Agak sedikit Unik Itu pengereman Susah banget buat belok cuy Gue nggak tau kenapa Ducati Superleggera kayak gini Perasaan kemarin waktu gue pake Ducati Pani Kali V4 itu ya enak buat entry corner Tapi ini loh dipake untuk nikung Gak enak banget kayak berat banget Ducati ini mungkin gambaran jika menggunakan di semua MotoGP yang era sebelum ada Gigi dalinya Gak enak buat belok Ini nih area runoffnya kayak bener-bener Mepet banget sama aspal dan Kapan kita dalam posisi kencang terus crash Yaudah kita bakal susah menghantam gini membatas Kalau itu jaman sekarang Ini tracknya udah nggak proper buat MotoGP Kecuali di rombak lagi tuh area runoffnya Beda sama jaman dulu cuy Jadi gue rasa untuk area runoffnya itu masih menjadi hal yang Perlu di rombak banget jika emang MotoGP ingin digelar di Interlagos Kalau ngomongin soal Sirkuit yang akan menggelar MotoGP di Brazil Sebenarnya kemarin disempat di tahun 2019 Ada berita cuy Ada berita yang Ngebikin apa ya bahasan soal Brazil akan menggelar MotoGP lagi Tapi tidak di track ini Melainkan di sirkuit Rio Motopark yang ada di Rio de Janeiro Dan itu tracknya cukup unik ya Soalnya ya emang pendek banget tracknya Mungkin 11-12 untuk konsepnya kayak di Zineke di Interlagos kan Tapi itu bener-bener pendek banget Dan entah kenapa hingga sekarang Berita itu seketika hilang Dan tidak muncul lagi Mungkin ya kasusnya kayak sama-sama kayak di Jakabaring Yang awalnya gembar-gembor ingin menggelar MotoGP Eh tau-taunya ya gone Hilang gitu aja cuy Jadi kayak apa sih Mal kayak Indonesia kan Dan mungkin Satu-satunya jalan ya Sekarang ini menggelar balapan di Interlagos Tapi dengan syarat untuk area runoffnya itu dibikin Lebih lebar lagi Supaya lebih safety Kalau zaman dulu mah gak apa-apa cuy Orang zaman dulu aja balapan di Harris tuh Di turn 10 Itu penontonnya sampai masuk di area runoff loh Itu kalau kapan ada pembalapnya yang jatuh Pasti bakal kesambet juga Ya kan jadi Sudah sekarang gue rasa Safety menjadi yang paling utama banget nih Di setiap itu yang ingin Mungkin kita akan menggelar MotoGP Sekarang lewanya Hidup busuk ke Interlagos Unik banget Tinggal area runoff saja Dan sekarang Finish line Kita sudah tembus Di angka 1.36,4 Sekian-sekian detik Oke Kualifikasi udah kelar Dan kita akan start Dari urutan kedua Sementara itu Portugal Rider Akan start Dari pole position Dan Brazil Rider Melengkapi front row Oke lah Langsung aja Kita gak suka Menuju ke CCRS Di circuit Interlagos Dan inilah Dian ke CCRS Di Interlagos Nampak jelas Kursi penonton Berbentuk sobi banget Tentang kenapa Di R5 Itu penontonnya Gak dibikin seramai Kayak di MotoGP Sekarang menuju turn 1 Kita overtake dari Outside line Di turn 1 Nice banget Langsung kita ambil Inside line Jadi Si Portugal Rider Itu tidak bisa Mengelawan balik cuy Ini Sektor 1 Turn 1 2 3 Sempit banget Keluar dari Turn ketiga Kita langsung Disambut sama Urusan cuy Yang lumayan panjang Tinggal masukin Tinggungan keempat Oke Kita nurun lagi nih Ini tracknya Emang Lala perbukitan Nah Kalau emang Yang soalan terlagos Tracknya sih Kalau dari segi layout Udah bagus banget ya Kalau dari Gubin Badi Tracknya udah bagus banget Terus untuk Naik turunnya Track juga udah Bagus Menarik banget Kayak bikin kita Tertantang Tapi minusnya Itu ya cuman Di bagian area Runoff Saja Area yang Diharuskan itu Ada di MotoGP era Modern Kenapa? Karena kalau gak ada area runoff Misalkan Pembalap crash Di kecepatan tinggi Takutnya Gara-gara gak ada area runoff Itu langsung Dihantemin Ke Dinding Pembatas Nah sekarang ini Dapatnya ada Dukati Superlegger juga Yang udah bersiap-siap Menyerang kita Nah Yang bikin gue masih Agak susah tuh Di bagian Last Sector Tepatnya di saat-saat Seperti ini Dimana ini Tekungan panjang Yang gue Kira-kira suka Salah ngambil Racing Lancu Dan kan melebar Langsung Di overtaking Dan bener saja Kita turun di posisi kedua Tapi gak masalah Semoga di train satu Kita bisa Light break lagi Dan meng-overtaking Oke Lab kedua Kita overtaking Dari outside Lain Dan nyaris Kita crash Ada benturan sedikit Tapi gak sampai Ngebiki Kita terjatuh Masih aman lah ya Cukup senggol aja Oke Keluar di hikuman kedua Ter ketiga Dan sepertinya Superlegger Vivo Dari Portugal Ingin Menyerang lagi Dan meng-overtaking Membalap kita Tapi disini Di tikungan keempat Kita bermanuver lagi Meng-overtaking Dan kita ambil Alih posisi pertama Dari Ducati Rider Semua kegal Dan Nice Kita bisa Mengamangkan kembali Posisi pertama Ini biasa gue main disini Pake F1 Pake mobil F1 Itu kayak kenceng banget Tiap tikungan Giliran pake MotoGP Di setiap entry corner Kayak pelan banget Karena emang Ini jenis-jenisnya Tikungan yang sangat-sangat Pelan sekali Yang harus kita Ngambil breaking point Dari jarak sejauh Yang kita bisa Karena kapal kita Sampai terlalu Redbrake Itu yang ada Kita bakal ke-14 Dan pasti bakal crash week Nah Brake Gini membatas Oke Tikungan hairpin Atau tikungan ke-10 Ini kalo ngeliat soal Mapsnya Interlagos Ini kayak cuman ada Tiga sektor saja Tiga pembagian sektor Meskipun ini Jatuhnya Balapan roda dua Yang kebanyakan Itu menggunakan Empat sektor Atau empat Waktu yang berbeda Pembagiannya Di tiap sektor Oh my goodness Ada yang lebar tadi Dan sepertinya Dia turun cuy Di posisi berpakah Apakah dia mungkin terjatuh Ini gak sih Iya kan Itu kan Portugal Rai itu Sengaja jauh dari Leaderboard Dan bersedia Mengalami insidien Jadi kembali Ke pembahasan soal Sektor yang ada Di Interlagos Ini cuman ada Tiga sektor saja Dan Terasa Cuman di Tragilis ya Karena setau gue sih Kalo balapan motor Itu pake Empat sektor Empat pembagian sektor Di satu Tapi udahlah Hapotnya kita udah bisa Tengkeput Dan bisa lebih kenceng lagi Hingga sekarang Menjadi Rest Leader Di Putaran Ketiga Jadi kenapa kita hari ini Main Red 5 Karena emang Supaya berselingan cuy Karena kalian Banyak banget yang bilang Bang selingin dong Videonya Jangan GP terus Oke lah Gue turutin Kita berselingin Beberapa video karir Untuk GP Kita berselingin Sama video lain Entah itu Video gameplay Red 5 Red 5 Atau mungkin Video eksperimen Yang jelas Kita bakal selingin ya Di beberapa video karir Kita bakal selingin Video Random Setupnya ini Sekarang Syukurnya kita udah Mulai nyaman nih Sama Karakteristik Dari motor Superleggera V4 Dan juga layout Circuit Terpelagos Yang udah kita mulai Pahami Dimanakah Racing line Yang sangat bagus Untuk kita lewati Terutama Di braking point Itu kuncinya Supaya kita Nggak Ngelebar Sembarangan Dan tidak terjatuh Oke Level 3 Akhir Akan segera Usai Kita masih Menjadi Race Leader Dan disini Kita bakal Ngepush Habis-habisan Ini kalau dukati Pasti bakal Langsung Kenceng banget Disini Cui Oke Early braking Di turn 1 Wuh Agak wobble Tadi Ala-ala Bradbinder Dan sekarang Turn kedua Menuju Turn ketiga Dan langsung Saja kita Full gas Di lerusan Kali ini Oke G3 Dan Tadi sempat kita Ngedengerin Suara limit Dari motor ini Yang gue rasa Itu cuma ada Di Superleggera V4 Cui Dari yang gue mainin Untuk run 5 Jadi Yang kayak Suzuki GSX1000 Kemudian Honda CBR1000 RRR R1N Kawasaki Gue rasa limitnya Nggak sampai Nggak separah itu Nah tadi Superlegger itu Parah banget Jadi Jadi Gue rasa ini Jadi sebuah Karakteristik Dari motor yang sangat unik Dari Superlegger Dukati V4 Nah sekarang Kita masih di posisi pertama Tanpa ada Overtaking Cui Ini nyaman banget Asli Masih ke sini Makin nyaman Ya meskipun Meskipun nyaman Tapi Motornya emang Sudah lepas dari kata Understeer Susah banget Buat dibelokin Kalau gue sih Tipikal yang Lebih suka Motor oversteer Ketimbang Motornya understeer Lebih enak Coba buat nge-braking Dan kapan kita bisa Masuk Udah mulai Masa tinggung Kita bakal langsung Nge-belok banget Dan pasti Sudah mendapatin Apex nya Yang penting Kita bisa mengkontrol Dan bisa untuk Mencari Dimana kasi tinggung Breaking point Serta resimen yang pas Pasti bakal bisa Enak banget Oke Lab keempat Akan segera usai Dan menuju Lab kelima Atau final lab Di circuit Interlagos Bersama Aristo mengendari Ducati Superlegraphy 4 Dan satu Kita masih aman Saja Tanpa ada Perlawanan Dari rival Di belakang Atau dari Para pembalap Di belakang Yang kurasa Kita sangatlah Unggul nih Dengan level 100% Ini antara Tracknya Yang udah kita Pahami Sama atau mungkin Motornya Udah kenceng Banget nih Motor yang sakit Ketengah Maksudnya bisa Ngebuang Para pembalap Di belakang Yang terhadap itu Kenapa hari ini Bisa kenceng Dan bisa meraih Posisi pertama Dengan game Yang lumayan Terjaga lah Sampai di overtaking Ya meskipun Masih cenderung Stabil Oke Menuju Tikungan Di depan Kita Eli breaking Lagi Tikungan 6 Tikungan 7 Ini masih Masuk di Sektor 2 Dan inilah Sektor paling Lambat banget Yang ada Di interlagos Kita aja Nikung Itu cuma Sampai Di kecepatan 60 kmh Doang Cuy Biasa Ditekline Sampai 80 90 Bahkan 100 Di sini Di interlagos Kayak Langsung Turun banget Kayak Drop banget Di Kilometer 61 Oke guys Ini belakang ada Rival yang udah mulai Yang dekat Jadi oke Ini kayaknya Aku udah mulai Rasa di Bayang-bayangin Dan mungkin Nanti bakal ada Nyerang Cuy Oke Entry corner Exit corner Come on guys Last corner Last corner Here we go Oh Bener aja Ada rider Yang udah mulai Nyerang kita Cuy Udah mulai Bar-bar nih Langsung aja Kita buang Di exit Corner Tinggungan terakhir Dan here we go Finish line Kita sentuh Dan kita mereposi Pertama di interlagos Jadi kesimpulannya Apakah Brazil Harus menggelar GP lagi Iya wajib Cuy Karena emang Pasarnya lumayan Lalu apakah Interlagos Wajib menjadi Track Salah Salah track Yang dipakai Untuk Motor GP Ya mungkin Bisa Iya Bisa Enggak Kenapa Enggak Karena emang Area runoff Itu parah Banget Ini area runoff Bener-bener Deket Banget Sama Asphalt Sama Lintas Jadi Kapan ada Pembalap yang Keras Di Kecepatan Tinggi Yaudah Pasti Bakal Langsung Mengantem Dini Pembatas Lalu Apakah Ada Serkuit Pengganti Interlagos Yang Sekiranya Proper Buat Moto Tracknya Gua gak tau Pasti Gimana Kabarnya Tapi Yang jelas Ada Beritanya Itu Yang namanya Serkuit Motopark Yang ada Di Rio Di Hanero Cuma Sekarang ini Tracknya Gak ada Kabar Gimana Kelanjutannya Ya Doain aja Semoga Berhasil Segera Menggelar Balapan MotoGP Lagi Di Beberapa Tahun Kedepan Semoga Aja